tanya kamar kami ya ini kita ya di sini itu kamar aku ini dulunya tuh kamarnya Mbak Ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat, balik lagi dengan aku Krista XR ini juga Mas Munil istri saya nah di video kali ini yang tanya-tanya kamar pengantinnya mana gitu kan ya di mana-mana kita tidurnya dimana-mana dulu teman-teman terus ini juga Alhamdulillah juga kemarin acaranya berjalan dengan sangat lancar atas dukungan dari kalian juga tentunya dan ini sudah apa namanya sudah sepi ya ya soalnya sudah selesai acaranya terus juga saudara sudah pulang semua sudah pulang semua juga ibu mertua juga udah pulang tadi pagi ya tadi pagi gimana ya apa di sini nggak apa-apa memang kalau pertama agak-agak gimana gitu mas kepikiran kampung tapi Alhamdulillah nanti pelan-pelan-pelan Bapak kan dulu juga merantau juga pasti kepikiran kampung juga kepikiran orang tua pastinya jadi ini ya kita mau makan dulu atau gimana dulu makan dulu nggak apa-apa yang tadi nggak makan soalnya tadi itu masih sibuk ya beresin itu terus capek ketiduran jadinya sempat makan sekarang mau makan dulu masari minta boleh-boleh kita ajar aja deh kita tanya Bapak sama emak mau makan teman-temanku masukkir masukkir itu Kakak serupu jadi masukkir itu anak dari kakaknya Bapak jadi kita tanya mau makan Mitek apa enggak atau mau langsung ke sana apa nanti diantar mesin gitu ya nah ini udah udah menuju ke tempat ini ayamnya nggak mau Mitek itu ngantuk tau nah itu Mitek lah gini warna kakak itu sudah bayang itu orangnya orang sana untuk buju sini orang sana untuk buju nanti Pak wah ini juga baru mau ngadu-ngadu-ngadu eh mau ngadu-ngadu-ngadu teman-teman Bapak seperti biasa icip-picip sate dulu legung di kita beli le mie empat makan sini aku gak sehapetin lho gun aku modus le gak kuat tau nah ini giliran masak buat kami berempat tapi Mbak Manda juga mau cuman tadi Mbak Manda mau pergi dulu ngambil berang-anggap nanti kalau sudah ngambil berang aku suruh lagi untuk balik ke sini teman-teman jadi nanti kalau ngambil kesini baru peser satu lagi mustahkan pembungkusnya itu bisa dapur ada ya itu bisa dapur ya dapat dapur ini bisa dapur 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 aku itu aku pas mental tapi pas makan banyak ini aku kira makan banyak ini aku mau makan ini aku mau makan banyak ini selain itu bukan nanti aku bakal hati-hati nah ini Mbak Manda sudah datang yang jadi domasnya kemarin ya Mbak Manda gimana perasaannya Mbak Manda jadi domas cantiknya katanya kakak-kakak online Mbak Manda cantik banget terima kasih karena ada gigi gingsulnya coba lihat itu yang bikin manis Mbak Manda coba dong Iya ya kasih sama-sama Oh nolong-nolong sila gingsulnya eh kalau nah itu Bapak sama Mas Sukir sudah makan dulu teman-teman soalnya pada kelaparan Mbak Manda juga makan makan hati ginsulnya itu loh mana dulu enggak papa Mas mulutnya ngalah Mbak Manda duluan apa itu aku pedes jeruan Oh ini ternyata yang pedes jeruannya aku jadi ini Mbak Manda makan duluan soalnya Mas Munir minta Mbak Manda makan duluan karena Mbak Manda mau cepat-cepat pulang teman-teman terus ini aku nungguin yang satunya jadi karena mau makan bareng Mas Munir ya itu udah mau jadi dan Mbak Manda juga makanya sudah mau habis tinggal sedikit lagi dan saatnya juga tinggal beberapa tusuk nah ini minyak Mas Munir juga sudah jadi kita mau makan dulu ya Mbak Manda sama Bapak sama Mas Sukir mau pulang bulan karena kita makannya apa sini ini kering jantai slow karena sudah ya sedesan pulang-malem nggak apa-apa yang penting aku jaga dia tapi gak boleh malam-malam ini kan cuma deket dari rumah jam 9 kan deket dok jalan lagi doang enggak jalan nggak ada tiga menit udah sampai jadi kita makan dulu sebelum makan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma berikan alfim Allah subhanahu alaihi wa'alaikum Amir selamat makan tadi aku pesen yang super pedes memang suka pedes kalau aku kalau mas menurut kurang bisa makan ternyata masih panas piringnya teman-teman lagi mateng oke teman-teman aku taruh bawah kayaknya enggak mampu panas karena ini aku enggak terlalu panas karena sudah dari tadi ya sih kan ya mas Bismillahirrahmanirrahim teman-teman agak berisik teman-teman soalnya di posisinya di pinggir jalan pas pertigaan terus juga pas pertigaan jalan utama di daerah di desa amak ini juga kepanasan masih panas tapi enggak terlalu panas ini termasuk kesukaan saya waktu dulu aku pergi waktu masih di Fatih lah masih kerja di Fatih suka mitek suka mitek habis belinya malam jam 2 malam habis dari warung terus mitek makan terus tidur ya gitu ya auto gemuk nah ini teman-teman kalau yang mau tanya kamar kami ya ini kamar kita ya di sini itu kamar aku dulunya terus sebenarnya bukan dulunya kamar aku ini dulunya itu kamarnya Mbak Ani teman-teman terus Mbak Ani menikah jadi kamarnya Mbak Tina Mbak Tina menikah terus jadi kamar aku dulu kamar aku tuh yang paling depan yang selatan itu paling depan kamu enggak tahu kan kamu enggak tahu kan tau lah orang yang bersihin aku oh kamu belah dibersihin iya tadi pagi jadi sekarang karena Mbak Ani menikah jadi kamarnya Mbak Tina Mbak Tina menikah jadi kamar aku yang di sini terus kebetulan aku kan merantau di Taiwan dulu ya terus jadi kamarnya Mahmud nah sekarang aku pulang terus aku menikah jadi kamar aku lagi ini sementara kita masih di sini dulu ya teman ya sayang ya pindah ke rumah kita sendiri soalnya kan belum sepasaran ya begitulah ada jawa harus mengikuti eh gitu ya kamarnya gini aja teman-teman sederhana banget seadanya yang penting bisa buat tidur aja dulu iya gitu jadi kita ya nggak ada yang spesial-spesial kamar pengantin gimana gimana nggak ada ya namanya orang desa yang penting bisa tapi ini kamarnya masih enak dipakai loh masih enak ditidurin soalnya ada spesial kamarnya terus juga ini well papernya dulu sebenarnya well papernya dulu nggak ini teman-teman warnanya kuning cuman udah diganti sama makanya sebelum aku pulang udah diganti dulu tadi itu kamarnya disini berantakan banget ini terus udah kita rapiin jadi ini tadi udah kita rapiin udah kita sapu bersih iya gitu tinggal tidur tinggal tidur aja soalnya ini juga udah malam tadi habis makan mie dah juga ya sama bapak ini sudah sekitar mau jam sepuluh jam ya jam sepuluh jam sepuluh kita mau istirahat dulu ya teman-teman ya ya maklum pengantin baru pak mau apa jadi takut-takut ya lah aku tidur bawah aja dulu kalau tidur bawah beneran jam doang naik ya udah teman-teman gitu aja dulu ya beginilah ya suasana kamar pengantin baru seadanya ya udah kalau gitu teman-teman pokoknya terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah selalu support keluarga XL yang mendoakan kami dan Alhamdulillah cara kami lancar lancar jaya terima kasih banyak yang udah mendoakan dan terima kasih banyak sudah mengikuti keluarga XL dan tunggu kami di video selanjutnya tada 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 terima kasih terima kasih terima kasih